Bupati Rotendau Paulina Haningbulu, melaunching aplikasi Efevali Malole, di Aula Rapat Lantai 3 Kantor Bupati. Aplikasi tersebut disebutnya wajib digunakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Rotendau. Dari namanya yang khas Rotendau, Fevali mewakili verifikasi dan validasi, sedangkan Malole dengan makna baik, dalam bahasa Rote, terhadap aplikasi tersebut merupakan manajemen, akuntabilitas lebih optimal, legitimate dan efektif, sehingga Fevali Malole merupakan sebuah inovasi yang dihadirkan oleh bagian organisasi sekretariat daerah Rotendau, untuk memudahkan proses verifikasi dan validasi dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan SAKIP. Dalam launching aplikasi ini, Bupati didampingi, Wakil Bupati Stefanus Saek dan Sekretaris Daerah Jonas Seli. Menurut Bupati Paulina, aplikasi ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh bagian organisasi, yang dalam pemanfaatannya dapat meningkatkan kualitas SAKIP melalui pengoperasiannya oleh aparatur perangkat daerah. Dalam rangka peningkatan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan SAKIP berikut pemerintah Kepupat dan Rotendau. Saat ini nilai implementasi SAKIP pemerintah Kepupat dan Rotendau telah meningkat pada tahun 2021, dari perlindungan C menjadi C-C. Kita semua akan memberikan aposiasi tentu pada kepala bagian kualitas. Itu menunjukkan bahwa kita telah melakukan peningkatan kinerja yang nyata, sehingga menjadi motivasi bagi kita untuk semakin meningkatkan akuntabilitas kinerja di tahun ini dan tahun ke depan. Maka dokumen lapir perangkat daerah harus dibenahi dan disepurnakan agar semakin berkualitas dalam melaporkan. Hadirin yang saya hormati dan saya kasihi, kita perlu mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada saat ini. Kita tahu tidak ada apa-apanya, tetapi ada apa-apanya untuk kita semua. yaitu rongsi layanan aplikasi E-Bepali Melolet dan kegiatan Pintek penyusunan lakit perangkat daerah. Layanan aplikasi E-Bepali Melolet merupakan inovasi dari bagian korta sedang ke Pakupat dan Rotendau. Guna melakukan verifikasi dan validasi penyusunan dokumen sakit perangkat daerah, ini adalah langkah yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas implementasi sakit kita. Selain itu, pelaksanaan pintek penyusunan lakit merupakan langkah strategis untuk peningkatan kualitas SDM dari banyak peraturan kita, perangkat daerah untuk penyusunan lakit, perangkat daerah itu sendiri. Dengan adanya lonsing layanan aplikasi E-Bepali Melolet dan pintek penyusunan lakit ini menjadi perhatian. Aplikasi E-Bepali Melolet wajib dimanfaatkan oleh semua perangkat daerah karena aplikasi ini sangat efisien dan efektif untuk kelencaran dan kualitas penyusunan dokumen sakit. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, aplikasi E-Bepali Melolet merupakan layanan online yang sangat membantu pelaksanaan tugas di bidang misaf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!